Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara Memperbaiki AC yang bocor ya Disini khususnya Pada penggantian U-Band Ini AC Setengah PK Dimana Kebocorannya adalah pada evaporator Disini satu titik kebocoran Setelah saya tambah Setelah saya last Ternyata dia nambah satu titik Nah seperti video yang lalu Saya katakan bahwa Kalau untuk U-Band Kebocorannya melebihi dari satu titik Kita akan ganti U-Band seluruhnya Nah disini U-Band ada 11 U-Band Ini saya akan ganti ya dengan yang baru Ini saya sudah siapkan ya Nah Untuk penggantian U-Band Penggantian U-Band disini Kalau kita lihat disini Ini ya Untuk dudukannya Ini Ini kurang Kurang rapat Kalau terjadi hal seperti ini ya Nah kita Gunakan ya Kita gunakan disini Ini ada Tang sepi ya Ini ada tang sepi ya Untuk mengecilkannya Atau melebarkannya Lihat disini Ini Saya pasang disini Ya Saya pasang disini Nah 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 Ini sudah pas Ya Sudah pas Kalau kita mau mengecilkannya Kita tinggal tarik disini Tinggal tarik Lihat Lihat Nah Dia kecil Ya Tinggal kecil Kalau terjadinya disini Seumpamanya dia kurang lebar Disini Kita gunakan ini lagi Ya Kita gunakan ini lagi Nah Nah Kita tinggal pencet Kalau kurang lebar kita tinggal pencet Nah Ya Kita tinggal pencet disini Nah Inilah fungsi dari Tang sepi ya Ini untuk mengecilkan Atau untuk Membesarkan Nah Disini Akan saya gurinda Buat teman-teman pemula ya Kita jangan dulu Kita congkel Atau kita bongkar ini Untuk Kisih-kisihnya Almonium Jangan Ini Kita Gurinda semua dulu ya Mulai dari sini ya Ya Ini Mulai dari sini nih Kita gurinda semua ini Sebelah-sebelahnya kita gurinda Ini Untuk Ukuran Ukuran Agar Nanti tingginya rata Nah Setelah Setelah kita gurinda Kita akan masukkan ini Kita siapkan disini ya Ya Ini kita siapkan ya Pelaringan ya Pelaringan Ini pelaringan pukulan ya Pelaringan pukulan ini Untuk bisa beberapa Seperan 4 Ya Untuk 3 per 8 Dan sampai dengan yang besar Ini Nanti setelah kita gurinda Semua ini Kalau kurang Atau lebihnya Baru nanti kisih-kisihnya Kita bongkar satu-satu Nah Kemudian baru Nanti kita Getok ya Sekarang saya akan Lakukan gurinda ya Saya akan gurinda ya Ini ya Selamat menikmati Ini ya Penapakan setelah saya Gurinda Selanjutnya Nanti Yang mana yang kurang Saya rapikan Kemudian Setelah itu Saya Debur ya Ini debur atau buring ya Ini untuk Lubang yang ada disini Nanti Yang kurang dimana Nanti kita tinggal debur ya Nah Ini Ya Inilah gunanya debur Selanjutnya Setelah kita buring Baru nanti kita Masukkan ini Kita pukul ya Oke Ya mari Kita kerjakan Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Kerrang Tunggu 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 Setelah Setelah Baru Udah ya Ini sudah sealah semua ya Sudah sealah semua Selanjutnya Saya rendam Ke air Ini saya sudah selesai semua selas ya Ini hasilnya Ini ya Nah ini hasilnya ya Sudah selesai semuanya Selanjutnya saya cocokkan ke Plastiknya ya Ini sudah masuk semua ya Saya tinggal rapikan ya Saya sudah melakukan Bagaimana melakukan Penggantian U-Band Nah disini Cara pengelasannya Yang awal sudah Saya jelaskan Sebelum kita potong Untuk kisih-kisihnya Saya buang kisih-kisihnya Kita Papas dulu Untuk U-Bandnya Selanjutnya Baru kita sesuaikan Lanjut kita pukul Nah sekarang sudah Selesai semuanya ya Ini sudah Sudah saya kasih itu ya Pendingin Kemudian Saya tinggal celapkan saja Nanti kalau ada kurangnya Nanti saya tinggal Saya rasa itu ya teman-teman ya Saya sudah Melakukan Berbagai pengalaman Bagaimana melakukan Penggantian U-Band Buat teman-teman yang sudah Like, subscribe Serta komentarnya Saya banyak-banyak Terima kasih Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat konten-konten berikutnya Buat teman-teman yang belum Mohon bantuannya Like, subscribe Serta komentarnya Dan jangan lupa Pencet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya bermanfaat Buat kita semua Buat teman-teman Sesama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Wabarakatuh